Nah, ini yang aku titik-titikin ini kotanya. Contohnya ya. Sebentar. Nah, berarti ada lima titik kota ya di sini. Jadi, yang aku titik-titikin ini adalah kotanya. Nah, si garis ini itu adalah jaringan jalannya atau jumlah jalannya. Nah, tadi di sini kan, tadi di sebelumnya itu kan, apa namanya, aku lupa itu. Rumusnya itu adalah indeks IKA, rumusnya itu IKA sama dengan Oh my God, jelek banget, maaf ya. Jumlah jalan, JJ, dibagi jumlah kotanya nih. Ya Allah, maaf ya, jelek. Nah, jumlah jalan dibagi jumlah kotanya. Nah, jumlah jalannya itu ada berapa nih? Kita hitung ya. Jumlah jalannya misalnya nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, berarti jumlah jalannya itu ada delapan. Nah, berarti jumlah jalannya itu ada delapan. Nah, dibagi jumlah kota. Jumlah kota yang tadi aku titikin ada satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti dibagi lima. Nah, delapan dibagi lima berapa? Ya, delapan dibagi lima berapa? Aku tunggu dicap. Boleh dihitung dulu? Satu, koma enam, betul. Makasih, Jeffrey. Ya, betul. Jadi, delapan bagi lima itu satu koma enam. Susah banget. Nah, jadi ini. Oh, indeks konektivitas. Jadi, indeks konektivitasnya itu 1,6. Aku ulangin ya, jelasinnya. Nah, indeks konektivitas itu punya rumus jumlah jalan dibagi jumlah kota. Jumlah jalan di sini adalah jumlah jalan yang menghubungkan kota. Yang satu ke kota yang lain. Jadi, ada yang ini, ada ini, ada ini. Terus dari sini ke sini, dari sini ke sini, kayak gitu. Nah, dibagi jumlah kota. Jumlah kotanya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, tadi jumlah jalannya ada delapan, jumlah kotanya ada lima. Jadi, indeks konektivitasnya itu 1,6. Kayak gitu. Paham nggak? Sampai sini. Ada yang nggak paham? Boleh ditanyain dulu. Sebelum ke yang selanjutnya. Kak, tapi nanti ini teori gravitasi juga akan dibahaskan, Kak. Hah? Oh, teori gravitasi. Itu aku nggak nemu contohnya kayak gimana dan aku juga kayak bingung gitu. Iya, aku juga bingung. Jadi, makanya tanya. Iya, jadi aku nggak bahas di sini karena emang aku nggak nemu gitu untuk contohnya juga. Kalau teori titik nanti, Kak. Ini mau aku bahas. Jadi, aku nanya ini dulu. Udah paham atau belum? Kalau belum. Udah, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke teori titik nanti. Teori titik nanti itu rumusnya agak sulit memang dihafal. Tapi insya Allah bisa. Jadi, rumusnya itu. Eh, kok masih di? Eh, masih di? Eh. Rumusnya itu D. D. A. I. Jalan. D. A. B. kok jadi gak bisa nulis kini D.A.B sama dengan D.Kecil D.Sama D.A.B juga ih makin jelas A ini A ya ini B nanti aku nulis dulu Dibaiki 1 ditambah A K P P A P B oke nah rumus dari teori titik-tik itu D.A.B sama dengan D.A.B per 1 plus akar P.A. per P.B oke aku jelasin dulu jadi D.A.B itu bisa dibilang sebagai distance atau jarak itu sama dengan ini jarak ini jarak antara kota A ke kota B ya ingat ini D.A.B itu adalah jarak dari kota A ke kota B dibagi 1 itu udah rumus ditambah akar P.A. per P.B. P.A. di sini adalah kota yang populasinya terbanyak jadi gini di teori titik-tik itu apa ya namanya konsepnya itu ada dua jarak sama populasi yang dihitung adalah jarak sama populasi nah disini kan jarak nih jarak dibagi disini itu populasinya jadi jarak per P.A. itu kota yang populasinya paling banyak dibagi P.B. itu kota yang populasinya sedikit paling sedikit oke kita lanjut disini misal ada contoh kota A diketahui ya kota A itu penduduknya misal 90.000 90.000 90.000 90.000 terus kota B penduduknya misal 10.000 nah jaraknya jarak 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 dari kota A ke kota B misal 40 km 40 km deh pokoknya nah aku tanya dulu deh untuk yang P.A. yang mana untuk yang populasinya terbanyak eh untuk kota yang populasinya terbanyak yang mana nih menurut kalian oke yang 90.000 ya betul oke yang A ya nah kita mulai hitung ini ini tinggal kalian masukin ke rumus aja sebenarnya jadi D.A. nya ini ini berapa jadinya D.A. B. nya D.A. B. nya itu 40 ya D.A. B. nya 40 per 1 ditambah ini akar tadi kan populasi terbanyaknya yang 90.000 ya 90 struggling sekali nulisnya 90 ribu nih dibagi tadi 10.000 ya atau yang sedikitnya 90 ribu nah tinggal kita kerjain kerjain yang ini dulu nih yang akar-akaran 90.000 dibagi 10.000 berarti tinggal akar 9 ya nah berarti kan 40 40 dibagi 1 ditambah akar 9 9 ya Allah sabar banget mau nangas ya betul Almira jadi 40 ditambah akar 9 itu kan 3 jadi 40 dibagi 1 tambah 3 4 jadi 40 dibagi 4 sama dengan 10 gitu 4 sama dengan 10 nah jadi jawabannya adalah jarak jarak kota A ke kota B jadi jawaban dari titik pentingnya itu 10 km 10 km dari mana dari sini kita hapus dulu ya eh udah paham kan ini aku hapus lagi udah paham kan ya ada yang gak paham gak bingung atau gimana gitu boleh ditanyain dulu jadi gak kenapa gak jadi gak jadi kira 90 ribu itu 40 ribu makanya aku bingung oke maaf ya tulisannya terkacakan sesel banget teori titik-henti fungsinya buat apa ya buat apa ada yang tau gak nih nih disini ada nih untuk memperkirakan posisi garis batas yang memisahkan wilayah yang berbeda dari segi jumlah serta komposisi penduduknya jadi tadi kan jawabannya itu 10 km ya anggapannya kayak gini ada disini eh salah anggapannya gini eh gini ada disini titik A eh disini kota A disini kota B tadi kota B kan tadi kan kota B itu penduduknya 10 ribu kota A itu penduduknya 90 ribu nah hasil dari kita ngitung teori titik-henti itu kan 10 km nah 10 km itu bukan bukan dari kota yang paling banyak penduduknya tapi dari yang kota yang paling sedikit penduduknya misalnya disini deh 10 km nah gitu disini 10 km ya jadi ini 10 km ini adalah batas 10 km itu adalah ini batas garis batas yang memisahkan wilayah yang berbeda nah jadi disini 10 km dari titik B ini adalah garis batas yang memisahkan antara kota A dan kota B paham gak? atau kebelibet aku paham sih kak oke ya yang lain gimana nih? kak berarti itu titik-hentinya punyanya yang paling kecil ya kak? iya betul jadi bukan dari yang kota yang paling banyak ya tapi yang paling sedikit dihitung gitu oke yang lain paham atau oke gak paham oke kalau paham kita lanjut ya nah kita lanjut ke zona interaksi kota dan kota desa jadi menurut Bintarto nih zona interaksi kota desa itu ada 6 disini yang paling dalam yang paling dalam ini disebut pusat kota nah yang pink itu suburban yang kuning ini ini adalah suburban fringe yang hijau ini adalah urban fringe yang rural nah yang orang ini rural urban fringe yang paling jauh itu rural rural itu desa ini kita bahas disini ada sebentar nah pembahasan ini city atau kota tadi ya yang di tengah-tengah itu pusat kota itu adalah tempat dari segala aktivitas manusia berkumpul ciri-ciri dari pusat kota ini tidak terdapat lahan pertanian dan sangat dan sangat sedikit warganya yang bekerja di bidang pertanian jadi kebanyakan kalau yang orang tinggal di pusat kota itu kerjanya di kantoran atau di perusahaan-perusahaan kayak gitu nah kalau suburban itu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota jadi agak ngejauh nggak ngejauh maksudnya keluar dari zona pusat kota tapi masih sebelahan tuh sama pusat kota nah biasanya di suburban ini menjadi tempat tinggal bagi para penglaju atau pekerja yang melakukan mobilitas ke kota tiap harinya misalnya kalau misalnya suburban ini bisa bisa dibilang kayak kota Tangerang nah kota Tangerang itu yang itu kan sebelahnya sama Jakarta tuh Jakarta tuh pusat kota lah bisa di bisa dibilang kayak gitu nah suburbannya itu ya kota Tangerang itu misalnya kayak gitu nah biasanya yang tinggal di situ itu orang yang kerjanya di pusat kota jadi bulat balik itu mobilitas yang ketiga itu ada suburban fringe nah suburban fringe ini adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban kan suburban tuh ada suburban nah wilayah yang melingkari suburban ini disebut suburban fringe tuh wilayah ini merupakan daerah peralihan antara kota dengan desa wilayah ini yang menjembatannya antara kota dengan desa jadi di tengah-tengah nih antara suburban fringe sama eh antara suburban sama rural nah yang ke yang ketiga itu ada urban fringe wilayah yang lebih jauh dari pusat kota ciri-ciri wilayah urban fringe ini biasanya masyarakatnya memiliki enam gaya hidup yang sedikit menyerupai orang perkotaan nah rural urban fringe itu adalah jalur wilayah yang terletak di antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan yang campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian yang terakhir itu ada rural wilayah yang menitikberatkan pada sektor pertanian sehingga masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor pertanian biasanya kalau di desa-desa gitu kan orang yang tinggal di desanya kerjanya sebagai petani ya selanjutnya itu ada pengaruh interaksi antar wilayah kalau tadi sudah ada faktor dan penyebabnya sekarang ada pengaruhnya pengaruh positifnya apa sih yang pertama untuk desa itu bisa meningkatkan perekonomian yang kedua meningkatnya hubungan kota dan desa nah untuk desa juga bisa meningkatkan impact bagi penduduknya yang keempat kesadaran hidup masyarakat di desa meningkat yang kelima berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang keenam perubahan orientasi mata penciharian jadi gak melulu menjadi petani gitu kalau misal udah ada interaksi antara wilayah dan kota nah yang ke tujuh itu berkembangnya fasilitas di desa yang ke delapan informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah diterima yang sembilan produk-produk di kota itu bisa dipasarkan di desa yang ke sepuluh meluasnya peluang berwira usaha nah selain ada pengaruh negatif ada juga pengaruh eh salah selain ada pengaruh positif ada juga pengaruh negatif pengaruh negatifnya yang pertama alih fungsi lahan di daerah perdesaan akibat adanya pertumbuhan kota ini tuh kayak misal yang tadinya lahan pertanian nih diubah jadi perumahan jadi apa ya jadi pabrik dan lain-lain itu jadi ada alih fungsi lahan di daerah perdesaan gitu nah yang kedua tenaga muda masyarakat desa jadi lebih tertarik kerja di perkotaan gitu nah yang ketiga pola hidup masyarakat kota akan mengubah pola hidup masyarakat desa terjadinya degradasi lingkungan akibat pembangunan yang tak terkendali dan yang terakhir masyarakat desa yang datang ke kota tanpa keahlian akan menimbulkan permasalahan nah ini kalau misal kita lihat ini oke tadi gimana ya aku oh nih disini ada lapangan pekerjaan oke sebentar ya Almira oke ini ada lapangan pekerjaan yang banyak dan taraf hidup yang lebih baik lapangan pekerjaannya banyak tapi kalau masyarakat desa datang ke kota tanpa keahlian lapangan pekerjaan yang banyak pun sama aja gak bisa gak bisa mereka ambil lapangan pekerjaannya itu karena daya saingnya dengan orang-orang yang memiliki kompetensi atau keahlian yang keempat sebentar degradasi ya degradasi itu kemunduran atau penurunan ya kemunduran atau penurunan jadi adanya kemunduran lingkungan akibat pembangunan yang tak terkendali maksudnya tuh kayak yang tadinya mungkin desanya desanya itu baik-baik aja makmur-makmur aja karena ada pembangunan yang gak terkendali masyarakat desanya jadi lebih hidupnya lebih susah lebih sulit perekonomiannya dan lain-lain kayak gitu Almira paham gak? paham kak makasih banyak oke lanjut ya teori pusat pertumbuhan ada tiga ada teori polarisasi ekonomi atau bisa disebut sebagai teori kutub ekonomi nah untuk teori yang pertama ini digagas oleh Gunnar Myrdal nah menurut Gunnar Myrdal setiap daerah itu memiliki pusat pertumbuhan yang berperan menjadi magnet bagi para kaum buruh yang tinggal di daerah pinggiran jadi di satu wilayah itu pasti ada ada wilayah ada kota atau ada tempat gitu yang punya magnet untuk untuk menarik perhatian para kaum buruh yang tinggal di daerah pinggiran gitu kalau menurut Gunnar Myrdal yang kedua itu ada teori kutub pertumbuhan atau Growth False Theory merupakan teori yang dikemukakan oleh Perogs nah menurut Perogs ini pembangunan muncul tidak serentak tetapi dari tempat-tempat tertentu yang menjadi kutub pertumbuhan ya betul ya kalau misalkan kita lihat di negara Indonesia ini memang pembangunannya muncul tidak serentak tapi dimulai dari tempat-tempat yang menjadi kutub atau menjadi bisa dibilang jadi pesat kota gitu lah ya nah yang ketiga itu ada teori tempat sentral nah teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Kristaller dan diperkuat juga oleh August Lowe's nah menurut mereka berdua teorinya ini mengumumkakan bahwa suatu tempat sentral mempunyai batas pengaruh melingkar dan komplementer terhadap area sentral nah daerah komplementer ini merupakan suatu daerah yang dilayani oleh tempat sentral nah ini pusat pertumbuhan di Indonesia ada dibagi menjadi empat pembangunan utama ya ada A, B, A, B, C, dan B nah kota pusat pertumbuhannya itu ada Medan Jakarta Surabaya sama Makassar nah untuk Medan itu pembagian wilayah utamanya ada yang pertama dan ada yang kedua yang masuk ke daerah yang pertama itu ada Aceh dan Sumatera Utara nah di Aceh dan Sumatera Utara ini pusat pertumbuhannya eh pusat kotanya itu Medan jadi ini itu pusat kota ini provinsi yang masuk ke pusat kota ini gimana ya jelasinnya aku juga kebeling betadinya oke jadi disini ada wilayah pembangunan ada A, B, C, dan B nah kota pusat pertumbuhannya itu ada empat Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar ada ada sepuluh klaster disini nah klaster satu yang termasuk ke kota pusat pertumbuhan Medan itu ada Aceh dan Sumatera dengan pusat kotanya itu Medan nah klaster yang kedua masih masih dengan kota pusat pertumbuhan Medan yaitu ada provinsi Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riau dengan pusat kotanya Pekanbaru nah beralih ke wilayah pembangunan yang D itu ada tiga klaster klaster yang pertama atau klaster tiga ini oh iya kota pusat pertumbuhannya Jakarta ya klaster yang ketiga ini ada provinsi Jambi Sumatera Selatan Bengkulu dan Bangka Belitung nah pusat kotanya itu Palembang yang keempat klaster keempat itu ada Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah dan daerah Istimewa Jogjakarta dengan pusat kotanya DKI Jakarta yang kelima itu klaster kelima cuma ada Kalimantan Barat dengan pusat kotanya yaitu Pontian berlanjut ke yang wilayah pembangunan yang C kota pusat pertumbuhannya itu Surabaya ada dua klaster di Surabaya klaster yang keempat ini eh yang keenam itu ada Jawa Timur dan Bali dengan pusat kotanya Surabaya yang ketujuh klaster ketujuh itu ada Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan pusat kotanya yaitu Somadilinda dan Balikpapan nah yang terakhir nih ada Makassar ada tiga klaster klaster yang ke-8 itu ada NTD MTT Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan pusat kotanya Makassar nah klaster 9 itu ada Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Gorontalo dan Sulawesi Utara dengan pusat kotanya Manado nah yang terakhir nih klaster terakhir ada Maluku Maluku Utara Papua Barat dan Papua dengan pusat kotanya itu Sorong jadi kalau misalkan kalian suka masih suka bertanya-tanya kenapa sih kota-kota yang terkenal itu Palembang Jakarta Surabaya gitu kota-kota besarnya ya karena mereka ini pusat kota kayak gitu paham gak atau bingung aku masih bingung yang Jakarta sih Kak itu Jakarta kok ada Jambi ada Sulawesi Selatan maksudnya aku bingung oke gini jadi untuk kota-pusat pertumbuhan Jakarta ini gak semuanya ibu kota Jakarta itu emang ibu kota ya tapi gak semua wilayah di Indonesia ini pusat-kotanya itu Jakarta jadi setiap provinsi punya pusat-kotanya sendiri-sendiri nah kalau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu dan Bangka Belitung itu masuknya ke Palembang pusat-kotanya Palembang itu kan ada di Sumatera Selatan nah Jambi Bengkulu dan Bangka Belitung itu daerah yang ada di sekitaran Sumatera Selatan intinya gitu nah jadinya pusat-kotanya itu Palembang kayak di Lampung, Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah dan Jogja itu pusat-kotanya Jakarta DKI Jakarta jadi gimana ya Jakarta itu emang ibu kota tapi bukan semua wilayah itu pusat-kotanya Jakarta setiap provinsi itu punya klasternya sendiri-sendiri dengan pusat-kota yang berbeda gitu nah pusat-kotanya itu ini yang yang ini nih ini pusat-kota kota-kota besar yang ada di Indonesia kayak kenapa sih kota-kota besar yang ada di Indonesia itu paling kayak ada Palembang ada Jakarta ada Surabaya gitu mana itu kan kota-kota yang sering kita denger ya Jakarta mereka ini pusat-kotanya pusat-kota dari mana dari provinsi yang ada di sini gitu paham nggak kita masih bingung maksudnya Jakarta itu diisi sama Jambi Sumatera Selatan Bumpulu gitu tak kak maksudnya diisi gimana ya kayak penduduknya itu kebanyakan orang-orang Jambi orang-orang enggak 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 masuknya ke klasternya Jakarta iya memang kayak gitu ya pembagiannya enggak semuanya kayak misal emang Jambi Sumatera Selatan Bumpulu dan Bangka Beritung itu ada di seberang ya kan kita kepisah sama laut lah intinya sama Jakarta tapi mereka tetap masuk ke kota-kota pusat pertumbuhan jadi yang ada di sini itu bukan berarti penduduk yang tinggal di Jakarta ini lebih dari yang berasal dari daerah ini enggak enggak ya tapi maksudnya di sini itu kenapa masuk ke sini ya karena memang penentuannya seperti ini terus maksudnya Jambi Sumatera Selatan ini masuk ke masuk ke sini itu bukan berarti ini masuk ke Jakarta tapi ini cuma buat pembagian gitu loh buat pembagian pasti ngerti ya udah bingung enggak aku juga jadi bingung enggak enggak aku udah paham sih oke 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 lanjut ya konsep dan klasifikasi industri konsep industri nah industri itu adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara mengolah bahan baku bahan mentah dan bahan setengah jadi ataupun bahan jadi menjadi suatu produk yang memiliki nilai kegunaan yang lebih tinggi nah sektor industri yang di Indonesia itu turut menyumbang PDB yang cukup tinggi nah sektor industri di Indonesia yang paling banyak menyumbang PDB yaitu industri pengolahan industri yang berbasis pada sumber daya awal faktor yang menentukan dalam perkembangan suatu industri itu ada bahan mentah atau bahan baku modal tenaga kerja kondisi perekonomian kemajuan teknologi transportasi selanjutnya klasifikasi industri yang pertama berdasarkan bahan baku kalau menurut berdasarkan bahan baku itu ada tiga ada industri ekstraktif ada industri non ekstraktif dan industri fasilitatif industri ekstraktif itu bahan bakunya langsung dari alam contohnya perkembunan perikanan dan lain-lain nah kalau industri non ekstraktif itu berasal dari industri lain contohnya itu fabrik garmen yang terakhir itu ada industri fasilitatif itu industri yang beroperasi dalam bidang jasa jadi ingat kalau berdasarkan bahan baku itu ada ekstraktif dan ekstraktif sama fasilitatif kalau fasilitatif itu jasa fasilitas jasa itu aja yang terakhir nah yang kedua itu ada berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi menjadi empat yang pertama ada industri besar dengan tenaga kerjanya lebih dari 100 orang industri menengah itu tenaga kerjanya 20 sampai 99 orang kalau industri kecil tenaga kerjanya jumlahnya itu 5 sampai 19 orang nah kalau industri rumah tangga itu tenaga kerjanya berjumlah 1 sampai 4 orang jadi ingat ya kalau industri itu lebih dari 100 kalau tenaga menengah itu 20 sampai 99 kalau industri kecil itu dari 5 sampai 19 orang kalau industri rumah tangga itu 1 sampai 4 orang selanjutnya berdasarkan kementerian perindustria ada 4 nih ada yang menurut industri kimia dasar atau ISKD nah industri kimia dasar ini memakulkan modal yang besar keahlian yang tinggi dan menerapkan teknologi yang maju nah kelompok dari industri kimia dasar itu ada industri kimia organik industri kimia anorganik industri agrokimia dan industri selulosa yang kedua itu ada industri mesin logam dasar atau email industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan contohnya industri kereta api industri pesawat dan lain-lain yang ketiga itu ada aneka industri atau AI nah industri yang ini tujuannya untuk menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari contohnya tekstil pangan bahan bangunan dan lain-lain yang terakhir itu ada industri kecil atau pika industri ini bergerak dengan jumlah pekerja sedikit dan teknologi yang sederhana biasanya dinamakan industri rumah tangga contohnya kerajinan terus ada industri gerabah juga dan lain-lain oke untuk berdasarkan pementerian perindustrian ini kalau IKD itu perlu diingatnya harus punya keahlian yang tinggi dan menerapkan teknologi yang maju kalau industri musim logam itu mengubah bahan mentah logam menjadi transportasi bisa jadi transportasi atau musim-musim berat kayak contohnya kereta api atau pesawat nah yang ketiga itu ada AI itu untuk kehidupan sehari-hari kalau industri kecil itu ingat aja industri rumah tangga oke kata kuncinya nih aku bawa itu itu kata kuncinya oke selanjutnya itu ada kalesifikasi industri berdasarkan tahapan prosesnya ada dua ada industri hulu dan industri hilir industri hulu itu mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi contohnya industri aluminium industri baja industri kayu lapis dan lain-lain yang kedua itu ada industri hilir industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi contohnya industri peksil dan industri tangan untuk ini kayaknya gampang inget ya kalau hulu itu dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi kalau industri hilir dari barang setengah jadi menjadi barang yang jadi oke ada yang mau ditanyain dulu gak ada yang bingung oke oke kalau aman lanjut ya oke lokasi industri dan persebarannya nah teori lokasi industri menurut 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 Alfred Weber penentuan lokasi industri itu harus berdasarkan pada resiko biaya yang rendah terutama dalam mengeluarkan biaya transportasi angkut bahan baku dan biaya distribusi produknya dalam teori ini menggunakan tiga faktor yaitu bahan mentah konsumen dan tenaga kerja jadi kalau menurut Alfred Weber itu kalau kita mau nentuin lokasi industri harus harus mempertimbangkan resiko biaya yang serendah mungkin atau seminimum mungkin terutama untuk mengeluarkan biaya transportasinya untuk bahan bakunya untuk biaya distribusi produk juga jadi menggunakan biaya yang seminimum mungkin untuk ketiga hal tersebut kalau menurut Alfred Weber yang kedua itu menurut menurut loss nah kalau menurut loss lokasi yang optimal dalam pendirian dan pengembangan suatu industri yang bersangkutan dapat menguasai wilayah pasaran yang luas sehingga hal ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar nah kalau tadi menurut menurut Alfred Weber itu kalau kita mau nentuin lokasi wilayah harus seminimum mungkin menggunakan biayanya nah kalau menurut loss harus optimal dalam pendirian dan pengembangan suatu industrinya yang bersangkutan dengan menguasai wilayah pasar jadi kalau misalkan kita optimal nih dalam pendirian dan pengembangan suatu industri terus kita bisa menguasai wilayah pasarnya kita akan mendapatkan untung yang lebih besar gitu nantinya nah kalau menurut Hot 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 dia ini berpendapat bahwa strategi lokasi antara dua perusahaan yang saling bersaing mengenai wilayah perusahaan mereka gitu nah kalau menurut Upred lokasi industri yang buruk akan dipilih oleh orang yang berpengetahuan rendah terutama pengetahuan tentang bisnis jadi kalau menurut Upred ini kalau ada orang yang milih lokasi industri buruk itu pasti dipilih oleh orang yang berpengetahuan rendah tentang bisnis gitu jadi mungkin kalau menurut Upred ini orang yang gak terlalu tahu strategi tentang bisnis ya bakalan milih lokasi industri yang asal gitu gak sesuai dengan strategi pasarnya gitu lah intinya nah ini faktor penentu lokasi ada faktor pendukung faktor pendukungnya ada lokasi bahan baku modal sumber tenaga kerja sumber energi besarnya biaya angkut daerah pemasaran iklim kebijakan pemerintah dan ketersediaan air nah lokasi bahan baku jadi kalau misalkan lokasi bahan baku jadi misalnya kalau kita mau bangun industri itu pasti memilih lokasi yang dekat dengan bahan baku kenapa biar biaya angkutnya itu minimum kecil gak terlalu banyak makan biaya yang kedua modal kalau kita mau membangun industri modal itu pasti paling utama ya untuk kita pikirkan nah yang ketiga itu sumber tenaga kerja jadi kenapa tadi di slide slide awal kenapa sukur daerah pedesaan daerah yang ada di tengah-tengah antara pedesaan dan kota itu lebih strategis untuk berkegiatan industri karena biasanya tenaga kerjanya itu bisa dibayar dengan upah yang lebih minimum daripada di pusat perkotaan gitu nah sumber energi sumber energinya itu apa tuh di lokasi yang mau kita bangun industrinya yang ke berapa nih yang oh yang kelima itu besar gaya angkut itu untuk yang ini ya lokasi bandaku kayak tadi nah yang yang ketujuh itu daerah pemasarannya daerah pemasarannya itu apa sih gitu target pasar lah bisa dibilang target pasar yang mau kita mau kita tuju itu siapa apa kenapa target pasarnya itu selanjutnya itu ada iklim iklimnya cocok gak sih kalau misalkan kita bangun industri A di lokasi B gitu yang selanjutnya itu kebijakan pemerintahnya dipersulit apa enggak untuk kita membangun industri kayak gitu nah yang terakhir itu ketersediaan air kalau misalkan kita membangun suatu industri di lokasi atau di daerah yang sulit tersedia air akan mempersulit kita sendiri juga gitu karena pastinya untuk membuat sebuah industri atau membuat sebuah produk itu kan kita membutuhkan ketersediaan air juga ya gitu nah ini selanjutnya ada persebaran pembangunan industri di Indonesia ada delapan kita singkat itu WPPI atau wilayah pusat pertumbuhan industri nah WPPI Sumatera bagian utara itu ada daerah Medan Korsea Padang Pekanbaru dan Kuala Tanjung untuk Sumatera bagian utara ada Medan Korsea Padang Pekanbaru dan Kuala Tanjung untuk WPPI Sumatera bagian selatan itu ada Palembang Batu Raja Tampung dan Cilgon untuk WPPI Jawa dan Bali ya Jawa dan Bali ada daerah yang lainnya nah untuk WPPI Kalimantan bagian ini yang gak selesai ngerjain emang muka jadi WPPI Kalimantan bagian Timur itu daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur nah WPPI Sulawesi itu Makassar Palu dan Minahasa nah WPPI daerah Batam dan Pontianak itu ya daerah-daerah yang ada di Batam dan Pontianak nah WPPI Indonesia Timur bagian Selatan itu ada Kupang Nusa Tenggara Timur atau NPSR WPPI Indonesia Timur bagian Utara itu ada Biak Merauke dan Halmahera oke ada yang mau ditanyain dulu gak nih sampai sini oke oke kalau kita lanjut ya persembahan pembangunan industri di Indonesia nih jadi ada tiga kawasan ada eh ada dua kawasan ada kawasan industri dan kawasan break up kawasan industri itu tempat dimana industri itu berkumpul dilengkapi juga dengan berbagai sarana dan prasarana yang memandai demi menunjang kegiatan industri tersebut nah tujuan di bentuknya kawasan industri ini yang pertama mendorong pertumbuhan sektor industri yang terarah memberikan kemudahan bagi kegiatan industri yang terakhir menyediakan fasilitas sarana dan prasana lokasi industri yang berwawasan lingkungan yang kedua itu ada kawasan berikat kawasan berikat ini adalah suatu tempat atau kawasan yang memiliki bangunan dengan memiliki berbagai batasan tertentu di wilayah pabian Indonesia yang tentu saja di dalamnya telah berlaku berbagai ketentuan khusus ini perbedaan dari kawasan industri dan berikat kalau kawasan industri itu sebagian besar hasil produksinya diperuntukkan demi kepentingan dalam negeri atau lokal kalau kawasan berikat itu sebagian besar hasil produksinya untuk perdagangan internasional yang kedua itu kalau kawasan industri tidak memiliki aturan di bidang pabian kalau kawasan berikat tentu punya aturan khusus di bidang pabian yang terakhir udang penyimpanan barang sedikit dan lokasinya tidak harus dekat dengan pelabuhan barang sedangkan kawasan berikat itu penyimpanan barangnya bisa cukup luas dan lokasinya umum berdekatan dengan pelabuhan barang selanjutnya itu ada relokasi industri yaitu pemindahan industri dari suatu negara ke negara lain umumnya relokasi industri ini dilakukan dari negara maju ke negara berkembang dengan tujuan mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang lebih terjangkau atau murah dan demi memperluas usaha industri itu sendiri nah dampaknya itu berbeda bagi negara yang maju dengan negara yang berkembang kalau positifnya nih negara maju itu mendapat upah tenaga kerja yang lebih murah serta lokasi pemasaran yang semakin luar nah dampak positif untuk negara berkembang itu lapangan kerja bertambah dan mendapatkan modal usaha nah tapi selain itu ada dampak negatifnya dampak negatif dari rop dari untuk negara maju lapangan kerja menjadi berkurang kalau untuk negara berkembang keuntungan akan lebih banyak lari ke luar negeri gitu nah ini ada satu lagi dampak negatif untuk negara majunya itu industri kecil yang berhubungan dengan industri yang dipindahkan akan terkena dampak yang merugikan sehingga menjadi lambat berkembang untuk dampak negatif untuk negara berkembangnya itu simbol persaingan antara industri yang sama dalam negeri oke matanya udah selesai ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal oke coba kecantung soal kita abis yang dulu ya dulu kalau lagi belum abis sekarang sebentar ya pertemuan 12 oke May Munah ada nggak May Munah nggak ada oke Deandra Aisyah Dia 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 Sofie Nurholilah Fadila Fadila Inastasia